Dan sunar dari Rasulullah SAW Jadi kalau betul seperti pindahan si Dewi Bulan Kenapa kami tidak seperti itu Oke selamat sore di Florida Jumpa lagi disini bersama Dewi Bulan di USA Penghujud Jadi Rasulullah itu hari-harinya Uduknya saja gak pernah putus Bisa dicari sejarah Bukan hanya entok Uduknya saja kalau sudah batal dia beruduk Bisa dibilang 24 jam dia beruduk 24 jam dia berkomunikasi dengan para malaikat Gimana dia mau binal dan corok seperti fitnahan orang Ya kan Dia masih menggaul-menggauli saja Tidak dah Tidak seperti itu Bahkan dia malam sholat sampai bengkak-bengkak kakinya Ya kan tahajud, witir Sholatnya gak putus-putus Kapan dia mau begitu-begitu Gak ada dah Gak ada semua atas perintah Allah Gak ada dia untuk menggambang Gimana-gimanain Nafsunya Dia apainya Gak ada La ilaha illallah subhanallah Huwata'ala Gak ada Bahkan sejarah mencatat Nabi Muhammad itu penuh dengan sholat Sholat, sholat Dan kita lima waktu aja Karena udah bingung Membagi waktu untuk yang gimana-gimana Apalagi Rasulullah Saking sucinya Rasulullah Sallahu Alayhi wa sallam Jadi pinan-pinan itu akan tertempis dengan kata S.A.W Yaitu S.A.W Kenapa 24 nabi yang kita imanin hanya A.S. Alayhi wa sallam Tidak S.A.W Tidak S.A.W Kenapa bilang Saking spesialnya lah Nabi Muhammad Saking terkhususnya lah Nabi Muhammad Saking mulianya lah Di atas nabi-nabi yang lain Nabi Muhammad ini Yang lain itu memang berjikir Dia kuat jikirnya Tapi gak seperti nabi Muhammad Kok yang lain masih ada lagi Dia berkata Ya Allah Gini kan masih mau Kok nabi Muhammad tidak Karena aku diturunkan untuk rahmatan ilahi Bukan untuk melaknat Itulah kata nabi Muhammad Maka yang dia ditarik menjadi S.A.W Maka jauh sebelum ada nabi Muhammad Sudah ada lafaz-lafaz nabi Muhammad Saking memang dia akan jadi kekasih Allah Dari segala para nabi Para rasul Saking apanya Saking dia luar biasanya Dialah wakil Allah Dialah lah kekasih Allah Tidak ada yang lain Kenapa bilang Seluruhnya Allah Allah Sebagai penutup Intinya gini Rasulullah itu adalah junjungan kami Panutan kami Dan kami hidup harus sesuai dengan Pribadi Dan sunar dari Rasulullah S.A.W Jadi kalau betul seperti pindahan si Dewi Bulan Kenapa kami tidak seperti itu Kenapa tidak berlaku hukum Seperti yang dituduhkan dia Kalau memang bisa kita menstubuhin ipar kita Kenapa tidak kita menstubuhin Iya kan Kalau memang bisa kita mengapakan anak kecil Kenapa sekarang tidak ada seperti itu Bahkan kalau ada yang seperti itu Akan dipidana Iya kan Menikahkan ipar Menikahkan anak kecil Itu dipidana kita sekarang Kenapa sekarang di KU Tidak bisa Cobalah Coba pakai logikanya secara manusia normal Kalau memang seperti itu Tapi dia panutan kami Tapi dia junjungan kami Tapi kami umatnya Kenapa kami tidak seperti itu Nah kenapa di KAUA Tidak seperti yang dibilang si Dewi Bulan tadi Bisa seperti itu Berarti fitnah kan Fitnah Fitnah keji